Intro Sederalon sudah sepekan ini Feni Steffi Burasi orang yang dikabarkan dekat dengan gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf berada di Aceh Ia ingin menghabiskan waktu di Aceh sebelum dipanggil Jaksa KPK sebagai saksi pada sidang kasus dugaan swap proyek dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOCA 2018 yang melibatkan Irwandi Yusuf Seakan kasus operasi tangkap tangan atau OTT tersebut telah melonggarkan waktunya Selama di Aceh pula ia memilih mengisi waktu kosongnya dengan berziarah ke makam-makam ulama Aceh Ia juga sempat menghadiri festival panen kopi gayo di Rembele benar beriak Steffi mengaku mengenal Aceh dari kopi Bagi dia di Aceh juga sebagai tempat berhijrah Steffi yang kini sudah menjadi mu'alaf menyatakan banyak belajar tentang agama Islam di bumi Serambi Mekah ini Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan Serambi Indonesia Mas Rizal dan fotografer Muhammad Ansar Mas Rizal dan fotografer Muhammad Ansar Saatnya ini sih sebenarnya Diem-diem sebenarnya juga pengen nyari informasi sih Cuma bukan tujuh nung termat, cuma sambil jalan aja Aku soalnya ternyata baru banyak tau Kalau ternyata gua isi paper edel kan itu emang ga enak banget Oke terlepas dari istri-istri, oke ga apa-apa Itu udah semua orang udah ngomongin Cuma kenapa sampai bisa? Kok kayaknya banyak yang terikin aku makan uang rakyat? Gitu-gitu Ya kalau misalkan benar sih ya Alhamdulillah ya Maksudnya berarti rekening numpuk gitu Ini udah ga ada, tapi pemerintahnya kemana-mana Dan dari awal pun sebenarnya Anggaran Aceh Maraton itu Dari yang 10 miliar Karena pengen banget sekelas dengan Bali Maraton Gak usah lebih lah, minimal, rata, atau mendekati Akhirnya setelah dihitung-hitung Sebenarnya itu anggarannya itu ada sekitar 16-17 M Tapi kita juga realistis bahwa anggaran daerah itu Sangungnya cuma segini gitu Jadi makanya dari awal Pak Gubernur itu bilang Nanti untuk sisanya Sebenarnya kita akan cari-cari lah pinjaman-pinjaman satu-sini Yang penting acara Bumi dulu aja gitu Ini adalah kami beberapa kali mencoba Apa ya mengumumsi Pak PLT Mulai dari surat resmi, telepon, sampai mendatangi rumah beliau waksud Tapi ya mungkin beliau sibuk banget ya Sampai gak pernah bisa ketemu juga Dari diskora juga Kami koordinasi berkali-kali Tapi mereka bilang sama Masih digantung oleh PLT Belum ada apa-apa juga Malah sekarang kita lagi menuntut sebenarnya Bagaimana sih ke pemerintah Aceh sekarang Menanggapi Aceh Maraton ini Kok jadi kayak Ngembang gak? Seolah-olah itu eventnya Pak Gubernur Bukan eventnya pemerintah aja gitu Jadi kayak event tunggal antara Pak Gubernur dan si Steffi Kurase Dan segala anggaran yang dibuat itu kemarin Jadinya kemana gitu Kok Tidak lagi jelasan ya Iya Jadi setidaknya bicara lah Kalau misalkan ada pembatalan atau apa Selesaikan secara profesional gitu kan Toh juga beliau menghadiri meeting itu lebih dari 3 kali kok Pak PLT? Iya Makanya saya juga agak tinggung Susah ketemunya Sampai saya telpon juga Ehm Katanya beliau sibuk Ya saya sih berharap ada kelanjutan ya Terlepas dibatalkan atau tidak Tapi ada pertanggung jawaban Ya aku tidak berpikiran kalau ada Aceh Maraton disitu Sama sekali enggak Karena pertama kalau uang perupsi Yang mana yang diperupsihin Dan dana yang keluar juga Lebih banyak yang Misalkan dari 100% dana yang sudah kita habiskan keluar Mungkin yang baru diganti oleh kandispora itu baru Yang diganti oleh kandispora itu baru sekitar 10-15% Yang kandispora sudah dikeluarkan Dan kenapa dia kakak ingin Siapapun nanti yang akan memenangkan banner itu Jika lu koordinasi Jadi kita udah ngediain toponya Tinggal balik aja disitu Ada pembicara khusus gitu Misalkan kakak tanya Kok bisa gini Pertanyaan aku selalu Oh iya selalu nanya kenapa bisa begini Dia selalu bilang cembakan Cembakan Kemarin juga kan interviewnya Aku juga kemarin dikirimin sama salah satu anak buahnya Yang nge-record langsung Biar semuanya gak hanya diplesetin-plesetin lagi Gak dipotong-potong gitu Nah ini juga bilang Itu juga kan Gini Aku sama aja sebenarnya Kalau ngomongin masalah Sebenarnya bukan kedekatan sama Pak Erwani ya Kedekatan tentang aja Waktu kemarin Waktu aku sempat di Finland Pertama kali aku kenal Aceh itu sebenarnya di Finland Waktu kebetulan lagi promosi kopi juga Cuman bukan kopi Aceh ya Kopi temanggung kopi Jawa Dan waktu itu juga kebetulan jadi model salah satu Yang memperkenalkan kayu kopi Pertama kali dari Indonesia Itu batik dari kayu kopi Disana kan saya tinggal di rumah ibu Dubez Dan ternyata berbarengan dengan beberapa Pengusaha-pengusaha kopi Yang dari Aceh Dan ternyata kebetulan Beberapa itu adalah dari gang gitu kan Nah jadi setiap hari saya mendengar Cerita tentang sejarah peperangan dulu Terus bagaimana perdamaian Helsinki itu ada Ternyata saya tahu Kalau ternyata ceritanya Selama ini kan saya untuk ugang sis rembongan gitu kan Ternyata saya belum tahu Kalau itu ternyata untuk Waktu itu dalam kondisi itu adalah Untuk rakyat ya Saya baru tahu itu semua Nah terus ada beberapa Salah satu juga mantan orang yang Ternyata mantan Ternyata masih saya yang ngerti Tapi dia juga salah satu orang besar di Aceh Juga sempat bilang Nanti kapan-kapan ke Aceh Banti mempromosikan Aceh ya Gini Saat kita melihat Seorang laki-laki gagah Bercerita tentang Aceh Tentang peperangan itu Sambil menelitikan air mata Dan itu something kan Itu yang aku lihat di beliau Dan aku lihat lagi di Pak Gubernora Sejujurnya Saya minta maaf Saya tidak bermaksud membuka aib Atau apa ya Tapi kita ngomong apa adanya Saya Alhamdulillah Sholatnya rajin sekali Tapi pengetahuan agama saya sangat-sangat kurang Beliau pengetahuan agamanya luar biasa Sekelas ulama Tapi sholatnya bolong-bolong Gitu kan Jadi Saya sering banget marah masalah sholat Setidaknya di depan saya harus sholat Dan Yang saya lihat tidak ada sebut pun Orang yang berani melakukan itu ke beliau Cuman saya maaf Saya minta maaf Tapi menurut saya itu kewajiban Bukan karena dia Gubernur saya yang tidak berani Bukan Tapi sebagai sesama umat muslim wajib Nah Terus akhirnya dia sholat-sholat-sholat Nah Dia sering sekali menyimpir saya Kamu pergi sholat Tapi pakai celana pendek ke sholat gitu kan Yang pentingnya saya sholat gitu kan Jadi Hal-hal yang kayak gitu Yang debat, debat, debat Terus-terusan Alhamdulillah dia sholatnya jadi rajin Alhamdulillah sayangnya berhijab Terima kasih